Intro Halo, kembali lagi bersama kami di Klinik Bimbel Kali ini kita akan mengajarkan mengenai integral Nah, nantinya integral ini akan terbagi menjadi beberapa part Nah, ini adalah pembahasan untuk part pertama Kita akan membahas mengenai dasar-dasar integral Dan juga integral substitusi dan integral parsial Nah, secara pengertiannya terlebih dahulu Jadi, integral adalah kebalikan dari turunan Kalian kan sudah belajar turunan tuh Nah, kalau misalkan kalian lupa turunan seperti apa Kalian bisa cek nanti mengenai turunan itu sendiri Nah, ini untuk integral itu merupakan kebalikan dari turunan Rumus dasar integral itu ada 3 Ada rumus 1, rumus 2, rumus 3 Untuk rumus 1, jika ada bentuk integral A, D, X sama dengan Hasilnya adalah A, X plus C Untuk rumus 2-nya ini seperti ini Dan rumus 3-nya adalah seperti ini Nah, jadi integral sendiri itu nanti simbolnya adalah seperti ini ya Dan di belakangnya ada ciri-ciri D, X seperti itu Nah, kita contohkan misalkan Untuk rumus 1 nih, contohnya Nah, misalkan ada integral dari 5, D, X Maka, sama dengan 5, X plus C Ini adalah penggunaan aplikasi dari rumus pertama Kemudian nomor 2 di samping aja ya Nah, misalkan integral 2 X pangkat 5 Ditambah X pangkat 3 Ditambah X pangkat 1 Ditambah 5 D, X Ini menggunakan konsep rumus nomor 2 Caranya adalah 2 Kalau disini kan 1 kan Jadi harusnya 1 di atas Dibagi 5 Pangkat ya 5 ditambah 1 X-nya itu adalah N Disini ditulis X 5 Tambah 1 Ditambah yang ini sama aja dengan depan Langsung aja ya 1 per 4 X pangkat 4 Ditambah 1 per 2 X pangkat 2 Ditambah 5 X Berarti 2 X pangkat 6 Per 6 Ditambah 1 per 4 X pangkat 4 Ditambah Setengah X pangkat 2 Ditambah 5 X Ditambah C Ini kita perkecil jadi 1 per 3 Sampai sini Paham? Jadi ini adalah aplikasi dari Rumus nomor 2 Atau lebih sederhananya gini Kalau misalkan kita punya Integral dari 2 X pangkat 2 D X Itu caranya adalah Angka depannya Yaitu 2 Dibagi Pangkatnya Ditambah 1 X Pangkatnya Ditambah 1 Hasilnya adalah 2 per 3 X pangkat 3 Plus C C itu adalah konstanta Nah untuk nomor 3 adalah Seperti ini Kalau nomor 3 Nggak usah dicontohin ya Ini kan Rumus khusus aja Kalau misalkan Ada integral X Pangkat minus 1 Kenapa? Oke kita contohin aja deh Misalkan ada integral 2 X Pangkat minus 1 Kalau berdasarkan rumus nomor 2 Harusnya kan Integra Sorry Harusnya kan 2 Min 1 Ditambah 1 X Min 1 Ditambah 1 Hasilnya adalah 2 Per 0 X pangkat 0 Nggak bisa ya Nah maka kita pakai rumus ini Hasilnya adalah Len 2 X Plus C Seperti itu Nah sekarang kita masuk ke Integral Substitusi Integral Substitusi Itu digunakan Di beberapa masalah Integral Jika terdapat Jika terdapat Jika terdapat Dari perkalian Fungsi Dengan salah satu Fungsi yang merupakan Turunan fungsi yang lain Oke Maksudnya gimana Masa lanjut ke contoh soal Jadi semisal Ada Soal seperti ini Integral dari 5 X Min 3 Pangkat 4 T X Itu kan Kalau kita misalkan Mengalikan dengan Cara Seperti ini Misalkan 5 X Min 3 Dikali 5 X Min 3 Itu kan kelamaan ya Terlalu lama Nah kita pakai Integral Substitusi aja Nah contohnya Kita misalkan nih Misalkan si U nya Itu adalah 5 X Min 3 D U per D X Itu artinya Turunan dari Ini Bagian yang U Turunan dari yang U ini Adalah 5 Ya nggak Karena variable X nya Kan cuma ini Jadi kalau Buat refresh aja Ya kalau misalkan Kita punya 5 X kuadrat Maka turunannya 5 Dikali 2 X 2 Min 1 Berarti 10 X Iya kan Nah berarti Kalau ini turunannya Kalau misalkan Kita punya 5 X Maka turunannya Menjadi 5 X nya hilang Kemudian Kita ubah Kan kita dapat ini nih Nah kemudian Kita sama dengankan D X D X Pindah kesana D X sama dengan D U per 5 Nah Ini adalah Yang perlu kita kantongin Di integral substitusi Kemudian kita coba Masukkan ke soal Soalnya adalah ini Sekarang kita ganti Integral 5 X Min 3 Tadi dimisalkan U Berarti U Pangkat 4 Karena ini U Kita harus mengubah D X menjadi D U Kita cek yang ini D X itu rumusnya D U per 5 Berarti Kita bisa tulis 1 per 5 D U 1 per 5 nya Kita keluarkan Karena konstanta Kemudian kita Langsung Ini kan depan U kan 1 Kita 1 Per 4 Pangkat Ditambah 1 U 4 Tambah 1 Plus C Paham gak Jadi kalau misalkan Kita punya integral U pangkat 4 1 per 5 D U Itu Kita bisa tulis 1 per 5 Dikali U nya kan Depannya gak ada Berarti kan Kita bisa tulis 1 1 Per pangkatnya Adalah 4 Ditambah 1 U 4 Tambah 1 Plus C Berarti 1 per 5 Dikali 1 per 5 U pangkat 5 Plus C 1 per 5 Dikali 1 per 5 Adalah 1 per 25 U pangkat 5 Plus C Ini adalah Hasil akhirnya Jangan lupa U nya kita ubah Kembali Di awal Jadi kan U adalah Permisalan Berarti 1 per 25 U nya adalah 5 X Min 3 Pangkat 5 Plus C Hasilnya adalah Ini Nah paham ya Untuk integral Substitusi itu Seperti itu Selanjutnya Kita akan membahas Mengenai Integral Parsial Nah Integral Parsial Sendiri Itu biasa Digunakan Untuk menyelesaikan Integral Dari perkalian 2 fungsi Contohnya Perkalian 2 fungsi Adalah Disini ada X Dikali X Ditambah 5 Pangkat 4 DX Ini kan ada 2 fungsi Nah Disitu Integral Parsial Itu punya Rumus ini Integral U Dikali DV Sama dengan UV Min Integral V Kali DU Contoh ya Kita langsung Menjel soal aja Biar gak bingung Misalkan Ada soal Seperti ini Kemudian Kita umpamakan U U nya itu Adalah yang depan X DV Itu Adalah yang belakang X plus 5 Pangkat 4 Nah Sekarang Kita udah dapet U udah dapet DV Unsurnya kurang apa Kurang V Sama DU Ya gak Berdasarkan Rumus Kurang itu ya V sama DU Kita cari DU Sama dengan Turunan dari U Berarti 1 DX Kemudian Ini harusnya kan DU per DX Seperti yang tadi Sama dengan 1 Nah Maka DU sama dengan 1 DX Kemudian V nya Adalah Integral dari DV Berarti 1 per Pangkatnya 4 tambah 1 5 X plus 5 Pangkat 5 DX Di integralin ya Kemudian Kita masukkan Kita masukkan ke rumus Integral U DV Itu rumusnya adalah U Kali V Dikurangi Integral V Kali DU Langsung kita masukkan U nya Tadi adalah X V nya Adalah yang ini 1 per 5 X plus 5 Pangkat 5 Dikurangi Integral Dari V Integral ini Kita tulis Maka Sama dengan Ini kali ini Berarti kan X per 5 Dikali X plus 5 Pangkat 5 Dikurangi Ini di integralin 1 per 5 Di integralin kan Jadinya 1 per 5 1 per 6 X plus 5 Pangkat 6 1 per 5 Dikali 1 per 6 Sama dengan 1 per 30 X plus 5 Pangkat 6 Plus C Nah Ini sebenarnya Sudah selesai Tapi kita Masih bisa Menyederhanakan Contohnya Misalkan Ini kan ada Kesamaan nih A Nah Tadi kan Kita udah Dapat Seperti ini Maksudnya Diksederhanakan Adalah Ini udah sama Ini udah sama Oke Disini ada X plus 5 Pangkat 5 Disini ada X plus 5 Pangkat 6 Biar sama Biar kita nanti Bisa mengeluarkan Di pinggir Berarti kita bisa Ubah nih X plus 5 Ditambah Eh dikali X plus 5 Pangkat 5 Berarti kan Ini pangkatnya 5 Ini pangkatnya 1 Sama dengan 6 Sama aja ya Nah kita pisahkan Seperti ini Kemudian X per 5 Dikurangi 1 per 30 Dikali X plus 5 Dikurung X plus 5 Pangkat 5 Plus C Jadi Ini Kemudian Dikurangi Ini Dikali Ini Kemudian Dikurung Pangkat ini Kenapa? Karena ini kan sama aja Nanti X per 5 Dikalikan Sama aja kan Nanti X per 5 Dikalikan Dengan Ini Sorry X per 5 Dikalikan ini Kemudian ini Dikalikan Dengan ini Makanya Kurungnya Disini Kemudian Dari sini Kita samakan Menyebutnya Biar jadi 30 Berarti Ini dikali 6 Berarti 6 X per 30 Dikurangi Ini juga Dikali X per 30 Plus 5 Per 30 Kemudian Dikali X plus 5 Pangkat 5 Kalau kalian Bingung Ini dari mana Itu Dari sini Dan ini Dikalikan Dengan X plus 5 Jadinya X per 30 Ditambah 5 per 30 Jadi Ini Nah Habis itu Ini dikurangi Ini Sama dengan 5 X per 30 Ditambah 5 per 30 Dikali X plus 5 Pangkat 5 Plus C Kemudian 5 per 30 Dikali Ini kan ada X nya Kita keluarin X plus 1 Karena 5 per 30 Dikalikan X Sama dengan Ini Ditambah 5 per 30 Jadi Seperti ini Ini hanya Diubah-ubah Aja kurungnya Dikali Dengan Yang belakang Dari situ Kita bisa Coret Jadi 1 per 6 Dikali Ini Dikali X plus 5 Pangkat 5 Plus C Jadi Nanti Hasilnya Adalah Ini Paham ya Oke Demikian Materi yang Bisa kita Sampaikan Jika kalian Ada pertanyaan Langsung Hubungi Klinik Di belajar Terima kasih Sub indo by broth3rmax